Firman Allah SWT di dalam hadit kudsi tentang larangan berbuat zalim yang dirawikan oleh imam muslim di kitab beliau, Wahai para hambaku. Sesungguhnya telah aku haramkan atas diriku perbuatan zalim dan aku jadikan ia diharamkan di antara kamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Wahai para hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku beri kalian petunjuk. Wahai para hambaku, setiap kalian itu adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri kalian makan. Wahai para hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku beri kalian pakaian. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan di malam dan siang hari sedangkan aku mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kepadaku. Niscaya aku ampuni kalian, wahai para hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu menimpakan bahaya kepadaku, sehingga kalian bisa membahayakanku dan tidak akan mampu menyampaikan manfaat kepadaku sehingga kalian bisa memberi manfaat padaku. Wahai para hambaku, andai kata hati generasi terdahulu dan akhir dari kalian, golongan manusia dan jin kalian sama seperti hati orang paling takwa di antara kamu, mereka semua adalah ahli kebajikan dan takwa. Wahai para hambaku, andai kata hati generasi terdahulu dan akhir dari kalian, golongan manusia dan jin kalian sama seperti hati orang paling fajir, Bejat, di antara kalian, mereka semua ahli maksiat dan bejat, maka semua itu, tidaklah mengurangi sesuatu pun dari kekuasaanku. Wahai para hambaku, andai kata generasi terdahulu dan akhir dari kalian, golongan manusia dan jin kalian berada di bumi yang satu, satu lokasi. Lalu meminta kepadaku, lantas aku kabulkan permintaan masing-masing mereka. Maka hal itu tidaklah mengurangi apa yang ada di sisiku kecuali sebagaimana jarum bila dimasukkan ke dalam lautan. Wahai para hambaku, sesungguhnya ia hanyalah perbuatan-perbuatan kalian yang aku perhitungkan bagi kalian kemudian aku cukupkan buat kalian, barang siapa yang mendapatkan kebaikan. Maka hendaklah ia memuji Allah dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah ia mencela selain dirinya sendiri. Hadith Riwayat Muslim, Hadith Sahih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan subscribe.